Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel musrudih oke teman-teman kali ini saya kedatangan printer mp258 dengan permasalahan p10 ya teman-teman oke kita lihat ya teman-teman ini p10 jadi p10 ya teman-teman printernya oke teman-teman kita akan mengatasinya dengan mengangkat catridgenya keluar ya teman-teman apakah berhasil dengan cara ini oke pertama kali kita buka dulu tutupnya ya teman-teman dan kita akan matikan printernya terlebih dahulu oke setelah mati kita hidupkan kembali ya teman-teman dan kita tunggu rumah catridgenya bergerak ke kiri setelah rumah catridgenya sampai di kiri kita langsung cabut ke listrikannya ya teman-teman oke dan selanjutnya kita akan tarik ke tengah dan mengeluarkan kedua catridgenya ya teman-teman lalu kita tutup kembali dan listriknya kita colokin lagi ya teman-teman oke kita hidupkan printernya kembali ya teman-teman berarti printernya akan E05 ya teman-teman karena catridgenya di luar ya nah kita perhatikan ini katornya akan E05 oke selanjutnya kita buka kembali ya teman-teman kita buka dan langsung kita taruh lagi catridgenya ke dalam rumah catridgenya ya nah kita pasang kembali oke teman-teman jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan komen dan yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar selalu mendapatkan video terbaru dari saya terima kasih oke kita tunggu prosesnya teman-teman ini berhasil menjadi angka 1 ya teman-teman jadi lanjutkannya kalau berhasil kita yaitu dengan cara test print ya teman-teman kita perintahkan print kalau diperintahkan print keluar kertas berarti kita berhasil ya teman-teman kalau seandainya dia langsung P10 lagi berarti ini tidak berhasil ya teman-teman kita akan melanjutkannya dengan mengganti mainboardnya ya teman-teman oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa